Di dalam kitab diceritakan ada seseorang perdagang. Dia orang soleh. Dia sedang mengadakan perjalanan di dalam bisnisnya. Subhanallah sampai di tengah jalan, sampai di tengah jalan dicegat oleh sekelompok pembegal. Sampai di tengah jalan, dicegat oleh sekelompok pembegal. Dirampas barang dagangannya, diambil semua hartanya. Maka orang ini pun terkejut dengan peristiwa tersebut. Tapi mau buat apa? Memang tidak ada siapa-siapa di sana. Di padang pasir yang luas. Tidak ada orang yang mendengar cerita dia. Maka dia berikan semua hartanya, barang dagangannya pun dirampas semua. Dia katakan kepada pembegal ini, Ambillah semua hartaku. Khud amwali walataturni. Ambil semua hartaku, tapi jangan bunuh aku. Maka sepembegal tadi mengatakan, Tidak bisa. Semua orang yang aku rampas hartanya, pasti aku bunuh. Dan aku sembelih dia. Termasuk kamu. Semua orang yang aku rampas dagangannya di tempat ini, semuanya aku bunuh dan aku sembelih. Termasuk kamu, sebentar lagi saya akan bunuh kamu. Maka orang ini menyerah. Dan dia mengatakan, Kalau begitu, berikan kesempatan saya untuk melakukan sholat dua rekaat. Permintaan saya itu saja. Berikan kesempatan saya untuk melakukan sholat dua rekaat. Maka subhanallah, Si pembegal ini rupanya masih punya perasaan juga. Diberikan dia kesempatan untuk sholat dua rekaat. Maka ketika dia takbir, Kemudian dia membaca suratul fatihah, Dia tidak ingat lagi ayat-ayat apa di dalam Al-Quran. Karena dia bayangkan sebentar lagi, Si pembegal ini akan membunuh dia. Tapi yang diingat oleh dia hanya satu ayat. Siapa yang mampu melepaskan seseorang yang dalam keadaan kesempitan? Siapa yang mampu membela seseorang yang berada dalam keadaan gentik? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dibaca oleh dia. Itu dibaca berulang kali, berulang kali, berulang kali. Karena hanya ayat itu yang dihapal pada saat itu. Subhanallah, belum selesai dia sholat. Di dalam sholatnya ketika dia membaca ayat tersebut, Dia mendengar suara pertengkaran. Dia mendengar suara keributan. Tapi dia teruskan sholat, dia teruskan sholat, dia teruskan sholat. Sampai dia mengucapkan salam kanan dan kiri. Subhanallah. Dia melihat si pembegal tadi sudah tergeletak semua di depan. Sudah putus semua kepalanya. Dan ada seorang yang ganteng, bersih, membawa pedang. Berdiri tegak di sampingnya. Maka dia bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Baru pertama kali saya melihat kamu. Maka dia mengatakan, saya adalah malaikat. Yang ketika kamu baca ayat tersebut, Saya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan masalah kamu. Maka dia turun dari langit yang keempat untuk membantai perampok-perampok yang ingin membunuhnya tadi. Ini kisah dituliskan oleh para ulama di dalam kitab. Ketika kita membuka tafsir ayat tadi, kita dapatkan kisah tersebut. Siapa yang mampu menyelesaikan masalah ketika seseorang itu betul-betul minta kepada Allah. Tawajud kepada Allah. Harap penuh kepada Allah SWT. Andaikan manusia tidak ada di sekitar dia, Allah kirim malaikat dari langit. Allah punya pasukan. Allah punya tentara. Bukan hanya manusia. Allah bisa gunakan batu. Allah bisa gunakan binatang. Allah bisa gunakan angin. Allah bisa gunakan hujan. Allah bisa gunakan malaikat untuk menolong seorang hamba. Tapi Allah tunggu. Kapan hati kita ini tawajud kepada Allah? Kapan hati kita ini ta'aluk kepada Allah SWT? Ketika kamu hanya berharap kepada aku, maka aku turunkan pasukan dari langit. Aku turunkan pertolongan dari langit membantu kamu. Dikirim oleh Allah ribuan malaikat. Nampak di depan mata mereka. Wama ramaita id ramaita walakin lallaha ramah. Bukan kamu yang memenggal mereka. Bukan kamu yang memanah mereka. Bukan kamu yang menombak mereka. Tapi Allah mengirim malaikat untuk menghabisi mereka. Bukan kamu yang memanah mereka.